Aksi Soladirat, maksud kami aksi soli dari tas ribuan warga kota Manado terkait pemeriksaan dua warga di Mapolresta Manado yang mengklaim pemilik lahan sengketa berakhir ricu. Ribuan masa ini dibubarkan aparat kepolisian setelah izin yang diberikan melewati waktu yang ditetapkan. Delapan orang diamankan polisi karena dicurigai sebagai provokator. Ribuan warga kota Manado, Sulawesi Utara sejak Kamis pagi melakukan aksi solidaritas di depan Mapolresta Manado terhadap dua warga yakni Yonatan Manopo dan Chandra yang terkait kasus sengketa tanah di Kelurahan Pangyang. Aksi solidaritas yang semula berlangsung damai berubah ricu saat masa tidak membubarkan diri setelah pukul lima sore yang merupakan batas izin pelaksanaan aksi unjuk rasa. Terima kasih telah menonton! Sejumlah warga bahkan nekat melempari mobil water cannon dengan batu untuk menghentikan tindakan polisi. Aksi kejar-kejaran antara warga dan polisi pun tidak terhindarkan. Sedikitnya delapan orang warga diamankan. Mereka dicurigai sebagai provokator kerimbutan. Aksi solidaritas warga ini menguat saat dua warga yakni Yonatan dan Chandra yang mengklaim tanah seluas 130 hektare milik seorang pengusaha akan membagikan tanah tersebut secara cuma-cuma kepada warga korban banjir. Alam Sanjuan, Indusir Manado, Sulawesi Utara.